Semua rumah tangga pasti ada masalah Gak mungkin dong rumah tangga tuh baik-baik aja Kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewat-sewatan Ada marah-marahan, ada diem-dieman Begitupun sebaiknya saya Saya kaget Pas bangun tidur Terus saya tanya T.A.T T.A.T bapak mana? Gak tau karena pintu pagar ini terbuka Tanya gak tertutup Saya pikir dia pergi lari pagi Kan nanti dia balik lagi Ternyata setelah saya dulu Kok gak pulang-pulang? Yang bilang mencuri itu Tidak pernah keluar dari mulut saya Dan dari Instagram saya Di Instagram saya itu saya bilang Kenapa kamu membawa Tas pemberian dari papah saya? Sebetulnya Karena dia ada duit ataupun tidak ada duit Saya akan tetap mencintai dia Karena Karena saya tidak mencari laki-laki yang kaya raya Saya udah pernah menikah dengan laki-laki yang kaya raya Ternyata kan kalian tau sendiri kan Seperti apa Kalau ditanya ke saya Apa komentarnya? Saya tidak punya komentar Dan saya tidak memihak Tidak memihak Niki Tidak memihak Antoni Saya berdoa Dan mendoakan semua yang terbaik buat mereka berdua Permasalahan dalam rumah tangga Yang dialami Nikita Mirzani Memang tengah menjadi sorotan Hal itu terjadi Lantaran keduanya yang sempat memberikan klarifikasi Kini dibuat panas oleh isu miring Perihal penyebab yang hingga sampai kini Belum juga terungkap Imbas dari permasalahan tersebut Kini nama Antonio Dedola Tengah menjadi bulan-bulanan para netizen Setelah dirinya dikabarkan membawa barang berharga milik Nikita Yang memiliki nominal fantastis Meski dirinya kini merasa dibuat kecewa oleh sang suami Niki yang kini terlihat lebih tegar pun Turut memberikan klarifikasinya Perihal masalah dalam rumah tangganya Dengan Antonio Dedola Lantas, apa penyebab terjadinya Perselisihan yang terjadi Antara Nik Mir dan juga Tony? Benarkah Nikita mengalami kerugian yang cukup besar Selama menjalin kasih dengan sang kekasih? Saksikan selengkapnya Hanya di Cumi Camp Indep berikut ini Hai Cumi Lovers Bersama Cumi Camp Indep Kami sajikan kabar lengkap Mendalam dan akurat Dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like Subscribe dan juga share channel Youtube ini Gonjang-ganjing perihal perahara Yang dialami oleh Nikita Mirzani Dan Antonio Dedola Hingga sampai saat ini Masih menimbulkan tanda tanya Terkait penyebab keduanya Yang mengalami perselisihan hebat Ia sebelumnya Nikita secara mengejutkan Mengunggah video Yang mana dirinya terlihat menangis histeris Setelah mengaku ditinggal Oleh sang suami Antonio Dedola Yang mendadak pulang ke Jerman Namun setelah video tersebut Membuat geger jagad dunia maya Niki dan Tony pun saling memberikan Klarifikasi atas apa yang telah Terjadi pada keduanya Lantas seperti apakah penjelasan Secara langsung dari Nikita Mirzani Perihal permasalahan yang Dialami oleh dirinya dan juga Antonio Dedola Semua rumah tangga Pasti ada masalah Gak mungkin dong Rumah tangga tuh baik-baik aja Ya kan Pasti Kalian juga yang berumah tangga Pasti ada sewat-sewatan Ada marah-marahan Ada diem-dieman Begitupun sebaiknya saya Ya kan Saya kan juga manusia biasa Tapi saya lebih suka Memendam Saya kaget Pas bangun tidur Sekitar jam 8 Sekitar jam 8 saya bangun tidur Saya bikin jus seperti biasa Untuk anak-anak Untuk dia Saya bikin omlet Untuk sarapan Ya kan Terus saya tanya T.A.T T.A.T Bapak mana? Gak tahu Karena pintu pagar ini terbuka Dan yang gak tertutup Saya pikir Dia pergi lari pagi Gitu Kan nanti dia balik lagi Ternyata setelah saya tunggu Kok gak pulang-pulang? Terus saya ngecek handphone Kalo lagi tidur kan Biasanya handphone saya matiin Gitu Terus pas saya cek Ada whatsapp dia Dia bilang Amor My love I'm sorry I have to go I love you so much I love you kids But After we high five Gitu kan Minggu 1 Berarti sekarang udah Hampir 2 minggu yang lalu Hampir 2 minggu yang lalu lah Kita beranteng Hebat Gitu kan Terus dia butuh waktu Katanya dia butuh space Gitu kan Padahal waktu itu saya yang minta butuh space Tapi dia tidak izinkan saya pergi ke Swiss Waktu itu kan Tapi akhirnya dia pergi diam-diam Sebetulnya dia pergi diam-diam pun tidak ada masalah buat saya Gitu ya Karena kan dia laki-laki dewasa 33 tahun gitu kan Dia mau pergi kemana saja pun terserah gitu Cuman Yang saya Gak habis pikir Kenapa harus diam-diam itu pertama Karena Saat habis berantem Terus dia anterin anak saya ke London 3 hari Pulang Kita baikan Seperti layaknya suami istri Saya sudah bilang I apologize Saya minta maaf Karena saya sudah Menampar kamu Saya tidak akan melakukan itu lagi Maafkan saya Dia bilang iya Saya Dia bilang iya saya maafkan Dan kamu tolong jangan ulangi lagi Sudah baik tuh Boleh tanya sama orang rumah Baik Sebaik-baiknya kita makan Kita pergi Kita nonton Kita belanja Gitu kan Terus Yang saya gak habis pikirnya lagi Gimana ya nanti dibilangnya menjeleka Membuka aib Segala macem Gitu Gak mau gitu Karena biar bagaimanapun Dia kan pernah ada di hidup saya 10 bulan loh Dia tinggal di rumah saya 10 bulan Dia tinggal di rumah saya Ini yang Faktanya aja ya Kalau mau ngejelek-jelekin Itu bukan begini ya Kalau mau ngejelek-jelek Itu banyak sekali yang Yang ngejeleknya Tapi saya tidak mau keluarin gitu Kalau saya mau ladenin Mengeluarkan bukti juga Gitu kan Berarti saya sama aja Sama dia gitu Karena Biar bagaimanapun Dia pernah ada di hidup saya Dia pernah sayang sama anak saya Jadi saya tidak akan membalas gitu Dan yang dia posting-posting itu kan juga Cuman begitu-begitu aja Dia tidak memposting chat-chat Dimana yang Bagaimana dia mengemis cinta ke saya Bagaimana dia Memohon kepada saya Bagaimana dia Meminta sesuatu kepada saya Kan dia tidak post Saya tidak pernah yang namanya Menjelekan dia Jadi saya cuman satu postingan aja Waktu itu Postingan bahwa kita sudah menikah secara siri Ya untuk Supaya Apa yang namanya ya Kan netizen ini Bilangnya kita kumpul kebo Netizen ini kan Bilangnya kita berzinah Ya kan Nah saya meluruskan Bahwa saya itu tidak pernah kumpul kebo Apalagi kalau laki sudah masuk ke rumah Itu berarti bukan kumpul kebo Harus ada status Bukan pacar Tapi harus menjadi suami Mau itu suami siri kah Mau itu suami resmi kah Tapi dia harus menjadi suami Gitu kan Jadi saya hanya mau menepis Omongan-omongan netizen yang bilang Katanya Kumpul kebo Gitu Terus Ada caption Mungkin kalian juga ada simpan captionnya Saya bilang Dia ada suami saya Kita sudah menikah tanggal 23 Januari Terus di Kemalaya Ada saksinya Kak Fitri Ada saksinya Kochen Nah abang saya ditelepon Di Jakarta dia bilang katanya Diwakilkan saja Karena itu cuma nikah siri Ya sudah Tapi nikah sirinya itu Bukan nikah siri biasa Ada surat Yang surat lampirannya itu Disimpan sama Kak Fitri Suatu waktu kita mau Rayakan gitu kan Memang kita mau rayakan sebetulnya di Spain Itu tinggal di Kasih aja di negara Indonesia Gitu kan Karena gue melihat dia Tulus dengan anak-anak Gue tuh orangnya tuh Selalu gampangan tulus Kalau ada laki-laki yang sayang sama anak Gitu Pergilah kita ke Tasik Malaya Gitu Kenapa gue pilih Tasik Malaya Karena kan disitu Bertoleransinya Cukup tinggi ya Masjid berdampingan Sama gereja Tidak ada masalah Gitu kan Jadi Kayaknya itu tempat yang bagus Dan itu juga tempat ibunya Kochen Dan disitu Akhirnya ya sudah dilangsungkanlah Pernikahan Siri disana Gitu Peliknya masalah yang dialami oleh Nikita Mirzani Dan juga Antonio Dedola Nampaknya turut juga menimbulkan Suatu dampak yang kurang menyenangkan Untuk pihak Tony Bagaimana tidak Tony yang memilih untuk pulang ke kampung halamannya Justru mendapatkan hujatan dari para netizen Setelah dirinya dikabarkan Membawa Tas Hingga sweater adik dari Nikita Yang memiliki nominal fantastis Namun dibalik itu semua Nikita yang kini terlihat lebih tegar Dalam menghadapi masalah Nampaknya tak begitu mempermasalahkan Kerugian yang dialaminya Setelah masalah ini terjadi Lantas Seperti apa penjelasan dari Nikita Terkait detail kerugian Usai adanya masalah dalam rumah tangganya Dengan Antonio Dedola Ya kan Yang bilang mencuri itu Tidak pernah keluar dari mulut saya Dan dari Instagram saya Di Instagram saya itu saya bilang Kenapa kamu membawa Tas pemberian dari papa saya Dan kenapa kamu membawa gelang hadiah Dari Kamel Terus kenapa kamu membawa sweater adik saya Yang ada di ruang wardrobe Gitu kan sekitar 3 atau 4 biji Gitu kan Dan itu Kita gak usah ngomongin masalah harga lah ya Karena Kalian tau sendiri Gue gak mungkin Ngebeliin adik gue Barang-barang yang 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 murah Gitu kan Apalagi itu sweater Untuk luar negeri Gitu kan Itu yang gue Itu yang gue pertanyakan Di Instagram gue Bahkan di Instagram gue pun Masih gue bilang Tolong jangan hujat Tony Gue masih bilang gitu Tapi kan Persepsinya netizen ini Menuduh dia Adalah seorang maling Ya kan Jadi bukan gue Yang ngomong dia maling Gitu Karena tidak pernah keluar Dari mulut gue Kata-kata maling Gitu kan Nah tiba-tiba Dia langsung membalas Dengan instastory Dia bilang katanya Barang-barang itu adalah Pemberian dari saya Saya juga bingung ya Setau saya Kalau udah suami istri itu Boleh pakai barang apa aja Gitu kan Suami boleh pakai barang istri Istri boleh pakai barang suami Tapi kan bukan berarti Itu memiliki Tapi kan bukan berarti Itu dikasih Ya kan Itu dipinjamkan Karena Dia kan Ada tas disini Warna hitam Tapi memang Tasnya memang kurang bagus Dan dia katanya Pengen nge-gym Akhirnya Saya daftarkan Dia nge-gym Di Napapak Bersama Kochen Dan Kak Fitri Yang Kalau kalian sekalian Saya lagi nge-gym berdua Gitu kan Terus kan Kalau nge-gym itu kan Dia bawa Anduk Dia bawa Sabun Dia bawa Baju ganti Terus saya bilang Kamu pakai aja Tas ini Gitu Kamu pakai saja Tas ini Bukan saya bilang Ini tas buat kamu Ya Begitu Itu dia nangkepnya Itu dikasih Iya Jadi dia mikir Nangkepnya Oh ini buat gue Berarti Karena Bahasa Inggrisnya Tony juga kurang baik Bahasa Inggrisnya Saya juga kurang baik Gitu kan Jadi mungkin miskomunikasi Terus saat Di Jogja Liburan Kan kayak gini nih Saya kan suka pakai gelang Dari dulu banyak ya Terus disini Biasanya saya taruh gelang satu Warna hitam yang ada Bandulan goldnya Itu dari Kak Amel Saya sebenernya gak mau ngungkit apa-apa ya Buat saya ya udahlah Gapapa itu murah Bisa dibeli juga kan Saya duduk di sebelah dia Saya bilang Baby kamu mau gak pakai ini Pakai aja buat kamu Pakai aja buat kamu Tapi menurut dia Itu buat dia Gitu loh Tapi maksud saya Tapi maksud saya Pakai saja Gitu loh Tapi Dia mengartikannya beda Dan mungkin Para haters Para haters ini Mungkin mendm-dm Tony Seolah-olah Tony ini Ini adalah pencuri Kalau nominal uang itu 92 juta itu Jadi waktu saya lagi berantem sama Tony Saya harus ke Swiss Karena saya mau healing Terus dia tahu saat itu Saya mau ke Swiss Terus dia bilang Kamu gak boleh pergi Kenapa? Saya mau healing Saya stress di rumah Saya gak mau berantem terus Gitu kan Mungkin dengan saya pergi Saya bisa merasakan Apakah saya rindu dengan kamu Atau tidak Gitu kan Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan Atau tidak Gitu kan Tapi dia tidak Tapi dia tidak kasih saat itu malam-malam Terus dia bilang Saya ganti uang tiket kamu Dia bilang gitu kan Ya sudah Ya akhirnya betul diganti 92 juta 92 juta itu adalah uang tiket Yang harusnya saya ke Swiss Tadi jadinya tidak ke Swiss Gitu kan Terus tiba-tiba dia bilang ke orang Itu ke Swiss dia bohong gitu Padahal itu ke Swiss bener Tiketnya ada Semua ada Karena semua diurusin sama dia Gitu kan Terus yang 54 juta Itu adalah hadiah Valentine Itu juga ada di WhatsApp semua Tiba-tiba dia kirim Baby this is for you For Valentine I love you Terus dia kasihnya I turn love gitu kan Terus saya bilang Saya tidak perlu uang kamu Saya kembalikan Tidak ini untuk kamu Hadiah dari saya Gitu kan Terus saat saya ulang tahun Saya dibentikan gelang juga Ya Saya happy Tapi saya bilang Kamu gak usah spend money Keep aja uang kamu Karena saya tahu uang dia Ada berapa di rekening Gitu kan Uang dia itu di rekening itu Cuma ada Kurang lebih 900 jutaan ya Selama Dia hidup sampai 33 tahun Gitu kan Saya juga bingung Kenapa nominannya kecil sekali Gitu kan Sebetulnya Dia ada duit Ataupun tidak ada duit Saya akan tetap mencintai dia Karena Karena saya tidak mencari Laki-laki yang kaya raya Saya udah pernah menikah Dengan laki-laki yang kaya raya Ternyata kan kalian tahu sendiri kan Seperti apa Selingkuh Begini begitu Saya gak mau cari yang seperti itu Yang saya mau adalah Sederhana saja Tapi mencintai saya sepenuh hati Mencintai anak-anak saya sepenuh hati Gitu kan Kalau soal pekerjaannya Memang Tony kan tidak ada pekerjaan Sebetulnya Karena kan dia sudah retired Dari kepolisian Tapi dia tetap diberikan Salary dari kepolisian Sebesar 20 juta setiap bulan Nah itulah yang dia pakai untuk membiayai hidupnya Lalu Kalau yang saya tebak dan saya Bukan saya tebak ya Saya merenung gitu kemarin Kenapa ya kok tiba-tiba dia begini Oh saya baru tahu Mungkin ini pembelaan diri dia Kepada netizen Indonesia Supaya dia tidak dijelek-jelekan gitu Jadi Supaya biarkan sayangnya aja yang dijelek-jelekan gitu Tapi gak apa-apa kan kalau Nikita Mirzani kan Sudah biasa dijelek-jelekan Sudah biasa dibully Sudah biasa dihina gitu kan Itu kan konsekuensi ya Begitu dekat dengan Nikita Kini nasib miris yang dialami oleh wanita berusia 37 tahun itu Nyatanya juga membawa kepedihan tersendiri bagi kerabat dekatnya Iya hal itulah yang dirasakan Fitri Sahulteru dan Pujianto Aji Yang nampaknya ikut merasakan teririsnya hati Nikita Usai kegagalan menimpa rumah tangganya bersama kekasih yang ia idam-idamkan selama ini Lantas seperti apa dukungan dari Fitri Sahulteru dan juga Pujianto Aji Melihat nasib yang dialami oleh Nikita Saya masih menganggap dua-duanya adik saya Saya masih komunikasi dengan baik dengan Antoni Saya masih komunikasi baik dengan Nikita Dan saya sudah bicara kedua-duanya Saya tidak memihak Saya tidak memihak Antoni dan saya tidak memihak Nikita Kalian sudah dewasa Apapun yang kalian putuskan Itu menjadi hak kalian Tetapi saya berdoa semua yang terbaik Kalau kemarin terjadi keributan Masing-masing saling membalas Mereka masih muda Mungkin cara orang menahan emosinya berbeda Ya saya melihatnya Mungkin ini yang paling baik lah buat mereka Sama-sama belajar lebih dewasa lagi Semua orang itu punya cara sendiri untuk bisa menahan emosinya Ya itu aja Pokoknya saya tidak ada komentar Disayangkan, tidak disayangkan Ya biarkan saja mereka menyelesaikan masalahnya sendiri Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman juga Ya dia public figure, ya berhak dikomentari Ya saya dan Nikita pun tidak melarang untuk kalian berkomentar kan Kalian mau setuju, oke Enggak setuju juga ya Enggak masalah Selebriti juga masih biasa ya Kalau ditanya ke saya Apa komentarnya Saya tidak punya komentar Dan saya tidak memihak Tidak memihak Nikita, tidak memihak Antoni Saya berdoa Dan mendoakan semua yang terbaik buat mereka berdua Persoalan antara Miki dengan Antoni ini memang cukup membuat saya dan Kak Fitri juga kaget juga gitu ya Karena selama mereka pacaran sampai mereka rumah tangga melakukan pernikahan Itu sama sekali tidak ada kendala, tidak ada gejala, tidak ada masalah Cukup baik sekali Sikap maupun karakter ya yang ditunjukkan oleh seorang Antoni cukup baik Dari awal mula sampai Nikita di dalam rutan ya Dalam rumah tahanan Semua di cover, semua di handle PR-PR Pekerjaan, rumah, segala macem Urusin anak-anak ya sama Antoni Saya kira tanggung jawab seorang laki-laki Sudah ditunjukkan dan begitu nampak dalam diri Antoni Semasa beliau masih pacaran sebelum menikah ya Sebelum menikah Apa yang terjadi hari ini Antara mereka Ini yang pasti Saya secara pribadi dan Kak Fitri tidak tahu secara utuh Apa yang menjadi penyebab mereka ini sampai berkelahi Sampai berantem begitu hebohnya begitu besar Sampai Antoni Konon katanya Pergi meninggalkan Indonesia Pulang ke kampung halaman Atau ke negara asalnya Apapun yang terjadi itu adalah sebuah pilihan Yang diambil oleh Antoni dengan Niki Kendati pun kita bisa melihat bersama bahwa Niki cukup sedih ya Cukup sedih dengan kejadian ini Artinya itu adalah sebuah sikap ataupun sebuah pertanda bahwa Niki begitu sayangnya Begitu sayangnya sama seorang Antoni Dan Antoni juga Di satu sisi juga sudah menunjukkan rasa sikap sayangnya terhadap Niki dan keluarga Ya khususnya kepada anak-anak sambungnya luar biasa Masya Allah Nah selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi Terima kasih telah menonton!